Aturan mengenai larangan untuk mengunggah postingan politik di sosial media bagi aparatur sipil negara menuai pro dan kontra. Ada ASN yang setuju namun ada juga yang merasa keberatan dan kita ikuti liputan jurnalis Metro TV Valery Budianto dan juru kamera Roby Pratama. Pemerintah menerbitkan aturan mengenai netralitas aparatur sipil negara khususnya terkait penggunaan media sosial. Dalam aturan ini ASN dilarang untuk mengunggah kemudian membagikan, menyukai dan juga bergabung atau follow dalam grup pemenangan pemilu. Lantas bagaimana tanggapan dari ASN terhadap regulasi ini kita akan berbincang dengan ASN yang bekerja di SDN Kedoya Selatan. Ada dengan Pak Tanto dan juga Pak Asrudin. Selamat siang Bapak-Bapak. Saya akan ke Pak Tanto terlebih dahulu. Pak Tanto terkait dengan kebijakan ini larangan untuk mengunggah postingan politik di Metsos bagaimana tanggapan Bapak? Setuju atau tidak? Seperti dari beberapa tahun yang lalu, setiap menjelang pemilu, setiap ASN memang tidak ikut berkepentingan dalam bentuk politik. Artinya harus tetap netral sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita tidak mengikuti kemanapun, tidak memilih apa, mohon maaf, bukan memilih, tapi tidak memihak partai politik apapun. Kita tetap menjalankan etika kerja kita bahwa ASN itu memang netral dalam pemilu yang akan datang. Pak Tanto seiring dengan berjalannya regulasi ini, kata Bapak kan memang sudah cukup lama. Apakah regulasi ini cukup efektif atau tidak? Saya pikir cukup efektif, karena memang netralitas itu penting. Apalagi bagi pegawai pemerintah ASN. Terserahnya kalau pemilih, memilih itu kan haknya. Artinya boleh memilih tapi tidak ikut berkampanye dan lain sebagainya. Itu wujud bahwa kita memang taat kepada pemerintahan. Sejauh ini Bapak memutuskan untuk tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah atau menurut Bapak seharusnya dibuat sedemikian rupa direvisi atau ada pasal-pasal yang harusnya ditambahkan untuk ASN ini? Jadi kalau menurut saya, kalau ikut aturan pemerintah sih tetap kita harus ikut ya. Karena kita ASN itu kan abdi negara ya. Tapi memang perlu, saya setuju juga, kalau misalnya ada aturan-aturan yang memang harus dirubah gitu loh. Jangan sampai PNS itu seakan-akan kita dikongkang gitu ya. Tidak menyalurkan sesuatu ide dan sebagainya gitu loh. Saya setuju sekali sebenarnya, biar nanti PNS juga kan ibaratnya dia bisa berpikir, bisa memberikan sesuatu yang bagus buat negara ini. Siapa tahu dari mereka juga kan ada ide-ide yang terbaik gitu ya, terutama dalam dunia politik. Bapak untuk larangan postingan ini kan sementara untuk ASN, tapi tidak untuk pejabat publik. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Kalau ikut aturan sih saya mau nggak mau ya, kita harus mengikuti bahwa ASN harus tunduk. Adilnya pejabat publik tidak? Kalau secara keseluruhan saya rasa nggak mungkin ya Adil ya. Kenapa? Karena kita juga kan masyarakat Indonesia ya, tapi karena udah diikat oleh aturan-aturan seperti ini mau nggak mau kita harus ikat. Walaupun dalam arti hati kecil kita pun terpaksa. Jadi intinya kalau kami sih ya ikutin aturan pemerintah, tapi kalaupun misalnya nanti ada sesuatu yang diberikan kesempatan ya apa salahnya sih gitu ya. AS juga harus punya hak yang sama dengan masyarakat umum gitu. Regulasi terkait ASN diatur dalam Surat Keputusan Bersama SKB No. 2 Tahun 2022. Dalam aturan ini dinyatakan ada sejumlah larangan yang wajib ditaati oleh ASN. Di antaranya larangan untuk memasang spanduk atau baliho terhadap calon peserta pemilu. Kemudian juga larangan untuk menghadiri deklarasi. Larangan untuk melakukan kampanye secara online. Larangan untuk memberikan dukungan atau kampanye terhadap pasangan calon secara aktif. Dan juga larangan untuk membuat postingan, untuk mengunggah, untuk komen, like, share, dan juga follow salah satu grup dari pemenangan peserta pemilu. Dan apa saja sanksinya apabila ketentuan ini dilanggar? Kalau kita melihat dalam pasal 15 ayat 1, ayat 2, dan juga ayat 3, PP 42 Tahun 2004. Diatur bahwa PNS yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi moral. Sanksi moral ini berupa pernyataan secara tertutup maupun pernyataan secara terbuka. Kemudian saya akan menjelaskan siapa saja sih pihak-pihak yang termasuk dalam kategori ASN. Aparatur sipil negara pada dasarnya terdiri atas dua, yaitu PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Kalau kita melihat berapa jumlah ASN saat ini merujuk pada laporan BKN, per semester 1 2023 tercatat ada sebanyak 4,28 juta ASN di Indonesia. Dan melihat begitu banyaknya jumlah ASN di Indonesia, tentu kita menyadari mengapa netralitas ASN ini terus digaungkan. Sejumlah alasan diantaranya... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!